KESEPAKATAN AKTA PENANGKATAN ANAK DARI ORANG TUA KANDUNG ANGELINE PADA PASANGAN DOUGLES DAN JUGA MARGRET DIBUAT OLEH NOTARIS ANEKE WIBOWO PADA TANGGAL 24 MEI 2007 Dalam akta tersebut tercantum bahwa Angeline akan menjadi ahli waris Douglas sebagai orang tua angkatnya Bahkan dalam pasal 2 disebutkan tentang pengalihan hak waris jika Angeline meninggal dunia Yang akan turun ke hak waris dari pihak Margaret Terus satu demi satu tabir misteri pembunuhan Angeline mulai terkuaks Sejumlah dokumen dan temuan di tempat kejadian perkara mengarah adanya persekongkolan soal penghilangan nyawa Angeline Di antaranya janji uang 2 miliar ibu angkat Angeline kepada tersangka dan juga bercak darah yang ditemukan di kamarnya Benarkah perebutan harta warisan menjadi motif pembunuhan Angeline? Saya langsung akan membahasnya bersama saya sudah dari luar studio kuasa hukum dari tersangka Agustinus Haposan Sihoming Halo Bang Haposan selamat malam Bang Haposan Anda bisa mendengar saya? Ya baik pemirsa kita akan jeda sejenak kita akan lanjutkan wawancara dengan kuasa hukum Agustinus Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Prime Time News Ya baik pemirsa sudah bersama saya kuasa hukum dari tersangka Agustinus Haposan Sihoming Bang Haposan selamat malam Selamat malam Mbak Ati Baik Bang Haposan ini sudah mulai banyak terkuak sejumlah dokumen dan juga kemudian ada titik terang Salah satunya juga ada pengakuan dari klien Anda Dijanjikan klien Anda 2 miliar rupiah oleh ibu angkat Margaret Sejauh ini apa yang Anda ketahui pengakuan dari klien Anda terhadap Anda soal uang 2 miliar itu? Baik Maafi tentang uang yang 2 miliar yang disampaikan oleh tersangka terhadap rekan Akbar Faisal Yang menyatakan bahwa dia dijanjikan 2 miliar Tersangka menyampaikan bahwa apa yang disampaikan kepada rekan Akbar Faisal anggota Komisi 3 Itu memang benar disampaikan seperti itu Tetapi pada saat dimintai keterangan dalam berita acara pemerisan yang ditanyakan oleh penyidik Bahwa keterangan tersebut adalah keterangan bohong Itu tidak benar bahwa dia menerima uang 2 miliar dari ibu Margaret Ditanyakan juga kenapa sampai berbohong Dan dijawab oleh si tersangka bahwa dia sangat benci terhadap si ibu Margaret Karena selama dia bekerja di tempat majikannya ibu Margaret Ibu Margaret selalu memarahi dia Dia dianggap bekerja tidak baik Apabila misalkan dia memberikan makanan ayam Dia dinyatakan selalu membuang-buang makanan ayam Jadi gara-gara itulah si tersangka berbohong Yang menyatakan bahwa dia benar menyampaikan itu kepada rekan Akbar Faisal dari Komisi 3 Mbak Haposan Kira-kira gitu Mbak Afi Dengan Anda kata bahwa latar belakang statement yang dikeluarkan itu adalah bohong Karena kebencian terhadap TSKMM Yang merupakan ibu angkat dari Angeline Apa yang kemudian menjadi motif klien Anda membunuh Angeline? Jadi pada tanggal 16 Mei 2015 sekitar jam 13 Tersangka menyatakan bahwa Angeline datang ke kamarnya meminta polpen dan pensil yang dipinjam oleh si tersangka Dan pada saat itu dia langsung menutup pintu dan tiba-tiba si korban menyampaikan Mama saya menyampaikan bahwa kerjaanmu tidak becus Berulang-ulang dia menyatakan kerjaanmu tidak becus Tiba-tiba dia marah Langsung dia mendorong korban Saat korban terjatuh Dia berniat untuk memperkosa Karena dia melakukan perlawanan Dan memanggil kata-kata mama Akhirnya tersangka kalap Dia membenturkan kepala dari si korban Mencekek leher dari si korban Setelah lemas Si korban melakukan pemperkosaan Itu Mbak Mbak Haposan Ini ada Kita tahu bahwa keterangan dari klien Anda ini sering berubah-ubah Dan pernyataan tersebut tidak match dengan pengakuan dari tersangka MM sendiri Pada saat itu Anda juga menanyakan di mana posisi sang ibu angkat? Jadi pada sekitar jam 15 Pada saat si tersangka ini membersihkan botol minuman ayam Tiba-tiba ibu korban memanggil-manggil Angeline Nah pada saat memanggil-manggil itu Sekalian juga dipanggil si tersangka Dia bilang tidak tahu Akhirnya si tersangka disuruh mencari Sampai ke tetangga Dan setelah ada dicari tetangga tidak ada Dia balik lagi ke rumah Dan sekitar jam 17 Dia melihat Ibu Margaret ada di kamarnya Jam 17 dia masih mengambil boneka Untuk ditaruh lagi boneka tersebut Di kamarnya dan dia sekaligus membuka Seprei Dimana sepre itu dipakai untuk membungkus korban Itu Mbak Api Pak Haposan ini statement Anda terakhir di media Benarkah ibu Margaret pernah mengancam untuk membunuh Agus? Kata-katanya adalah Awas kamu kalau ngomong di luar Kamu atau saya yang mati Benar itu statement dari klien Anda? Jadi kalau tidak salah Pada tanggal 24 atau 25 Mei Tersangka menyatakan Dimarahi oleh ibu Margaret Karena pada saat itu Anjing dari tersangka Anjing dari ibu Margaret Ribut menggonggong Tidak bisa didiamkan Ibu Margaret marah Kenapa anjing sayang Mau kamu bunuh ya? Kata ya Tidak Ini ribut dia saya lepas Kamu saya laporkan ke polisi Kata si tersangka Tiba-tiba dia masuk ke kamar Pada saat masuk ke kamar Dia pikir mau ngambil handphone Untuk menghubungi polisi Ternyata Ibu Margaret mengambil parang Mengancam di lehernya Kamu sudah saya kasih makan Kasih minum Kamu diam Jangan macam-macam Itu yang disampaikan oleh si tersangka Nah masalah membunuh itu Paska dia keluar dari rumahnya ibu Margaret Ada telepon dari seseorang yang tidak dikenal Suara laki-laki Yang mengancam dia Ini rahasia Kamu diam Harus diulang lagi dalam hari-hari berikutnya Sampai tanggal 9 Dia juga ditelepon Dan disampaikan Kamu harus diam Kalau tidak kamu saya bunuh Itu yang disampaikan oleh Seseorang melalui telepon Karena dia merasa terganggu Akhirnya Si tersangka mematahkan kartu SIM Dari handphone dari tersangka Demikian Mbak Afi Pak Posan Rahasia apa yang Begitu Sangat Diusahakan oleh pihak-pihak tertentu Tidak bocor Rahasia apa yang dimaksud Apakah klien Anda tahu Masa hanya sekedar Hanya tidak bisa memberi makan anjing Tidak mungkin Jadi secara penyelidikan dari pihak polisi Kita percayakan aja nanti kepada pihak penyidik Untuk menggali lebih dalam lagi Tentang keterangan daripada si tersangka ini Ini kan sudah hari kelima Kita harapkan nanti Dari keterangan-keterangan tersangka lanjutan Dan juga saksi-saksi yang lain Polisi akan menemukan bukti-bukti Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Roni Epsompi Dengan ditetapkannya tersangka Ibu Margaret Dalam kasus menterlantaran anak Kita harapkan ini menjadi pintu Pintu untuk? Pak Haposan? Membuka Itu kan di-statement dari Pak Kapolda Itu kan di-statement dari Pak Kapolda Dengan ditetapkannya tersangka terhadap Margaret Pak Kapolda Roni Epsompi kan menyatakan Semoga ini menjadi pintu untuk Membuka proses penyidikan Dan menguat Tragedi terhadap Meninggalnya Adik kita Angeline Oke Pak Haposan Saat ini masih ada satu tersangka Tersangka tunggal Yaitu klien Anda Berinisial AG Yang menjadi tersangka pembunuhan dari adik kita Angeline Anda yakin bahwa Klien Anda bukan satu-satunya Yang akan menjadi tersangka Ada tersangka lain dalam waktu dekat? Kalau berdasarkan dari Keterangan yang disampaikan oleh tersangka Seperti yang saya sampaikan tadi Itu sudah menunjukkan sinyal Dan mengenai Berita bicara Berita acara Atau penyampaian yang disampaikan oleh tersangka Kita percaya enak ada kepada Teman-teman kita Dari kepada kepolisian Dan polisi kan lagi menggali Bukti-bukti Seperti yang kita dengar juga Dari media Baik itu Darah Dan juga tes DNA Mudah-mudahan Segera terkuat Pak Haposan Ketika tadi Anda sempat menyatakan Pengakuan dari klien Anda Ibu Ibu MM Ini Mengancam klien Anda Dengan parang Di leher Apakah itu sering dilakukan oleh Tersangka MM Terhadap klien Anda? Baru Penyampaian dari tersangka Baru kejadian pada saat dia Mau dikeluarkan sekitar tanggal 24 Atau tanggal 25 itu Tapi dalam kesehari-harian Menurut si Dalam kesehari-harian Menurut si tersangka Tersangka ini kan baru bekerja Tanggal 23 April 2015 Sampai terjadinya Pembunuhan tanggal 11 Mei 2015 Menurut tersangka Setiap hari dia dimarahin Dibilang kerjaanmu tidak becus Kamu hanya membuang-buang Makanan ayam Kamu terlambat bangun Jadi dia selalu salah tinggal Karena selalu disalahkan Pak Haposan Ketika Keterangan dari klien Anda ini Selalu berubah-ubah Di awal Dia sempat mengatakan Bahwa ia diminta Untuk mengubur Jasad Angeline Tapi kemudian berubah Ia menjadi Pelaku dari pembunuhan ini Lalu Apa yang bisa menjadi pegangan Bahwa keterangan Ada keterangan yang benar Ada keterangan yang bohong Seperti contoh Anda katakan Soal 2 miliar itu Adalah keterangan yang bohong Nanti kita percayakan Akan aja kepada Penyidik kepolisian Tentu nantinya kan Ada Akan ada Konfrontir Nah Kalau masalah Disuruh mengubur Itu tidak ada Disampaikan Di dalam berita acara Tetapi Seminggu sebelum kejadian Memang Si tersangka Disuruh mengambil tanah Untuk menutupi Tai ayam yang ada Di lantai Dan ditunjukkan Tanah itu diambil Di pojok Dekat pohon pisang Dekat kandang ayam Dan sebelumnya Katanya sudah ada juga Lobang Ditanya oleh si tersangka Lobang ini siapa yang buat Ya saya yang buat Untuk Pembuangan tempat sampah Jadi pada saat Penggalian lobang Pengambilan tanah Lagi untuk menutup Tai ayam yang ada Di lantai Menurut keterangan Dari tersangka Ibu Margaret Ada juga pada saat itu Pak Haposan Ketika tadi Anda juga sempat Menyampaikan Ketika Klien Anda Membenturkan Kepala Angeline Ke lantai Sebelumnya Atau setelahnya Klien Anda Sempat memperkosa Angeline Apa Disampaikan Alasan kenapa Ia sampai Tega Untuk Memperkosa Angeline Secara detail Tidak disampaikan Cuman Dia hanya Menyampaikan Bahwa Kurang lebih Baru seminggu Dia Bekerja di sana Dia Berusaha Untuk melakukan Pelesaian seksual Terhadap korban Di lantai 2 Kediaman Daripada Ibu angkat Tetapi Menurut keterangan Tersangka Tiba-tiba Ibunya memanggil Sehingga Upaya Pelesaian seksual Itu Tidak terlaksana Terus Yang kedua Seminggu Sebelum kejadian Si tersangka Juga katanya Memanggil Korban Dan melakukan Pelecehan seksual Di kamar Daripada Si tersangka Baik Gitu Mbak Api Pak Haposan Siombing Terima kasih atas Waktu dan keterangan Anda Di Prime Time News Kita harapkan Ada titik terang Bagi misteri Pembunuhan Angeline di Bali Sama-sama Mbak Api Baik Mbak Mirsa Kita akan lanjutkan Prime Time News Sesaat lagi bersama Dengan rekan Indra Maulana Dimana fraksi Partai Nasdem Menolak dana aspirasi Bagi DPR Sesaat lagi Sesaat lagi bersama Sesaat lagi bersama Sesaat lagi bersama